Kita langsung pilih restore chat history Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel handphone Kali ini saya ingin membagikan tips tentang cara membackup dan merestore obrolan atau chatting di line, aplikasi line ini Ada dua handphone yang saya mau praktekin disini, pertama iphone dan kedua android Android yang saya gunakan ini adalah Redmi Note 7, sedangkan iPhone nya iPhone XS Max Kamu bisa gunakan Android yang lain, ataupun bisa gunakan iPhone yang lain Untuk pertama kita buka dulu di iPhone saja, kita buka line nya Kita lihat disini ada chattingan, dan ada berupa foto, juga video Di sini ada semuanya, di sini ada chattingan juga, yang masih kosong Dan kita ingin membackup semua yang ada di chattingan atau di obrolan si line ini Nanti akan kita hapus line nya Oke, pertama kita lakukan backup dulu ya Kita masuk ke beranda Oh ya, untuk sebelum kamu mengaktifkan line ini Pastikan di iCloud kamu ICloud Ini iCloud Drive aktif ya On Kalau ini tidak on Tidak bisa membackup line Jadi kamu harus mengaktifkan iCloud Drive untuk bisa membackup dan merestore aplikasi lain Oke cukup Di iCloud nya sudah diaktifkan Lalu kita buka lagi line nya Dan kita lihat sudah tadi chattingannya apa saja Ini sudah ada ya Ini foto, video juga ada, nanti kita lihat lagi Lalu kita lakukan di sini masuk ke beranda Pilih beranda Lalu ada tambal pengaturan di sini Lalu pilih obrolan Lalu pilih buat cadangan obrolan Nah di sini sudah ada backup hari ini jam 8.33 Dengan ukuran total 3MB Lalu di sini juga bisa kamu aktifkan Melakukan cadangan secara otomatis setiap hari Ataupun bisa dengan yang lain 3 hari setiap minggu dan lainnya Lalu kita langsung saja melakukan pencadangan Atau membackup obrolan kita di aplikasi lain Dengan mengklik tombol ini Langsung cepat sekali Karena memang filenya itu atau obrolannya itu Tidak begitu banyak ya Hanya sedikit Hanya ini, ini, dan lainnya Yang ini juga yang saya akan saya mau tes dan mencoba Setelah kita melakukan pembackupan Sekarang kita hapus Hapus app Hapus app Jadi App-nya sudah tidak ada ya Sekarang kita buka lainnya Kita install dulu Kita install lainnya Sudah selesai kita install aplikasi lain Maka kita buka Lalu kita login Lalu kita masukin dengan nomor telepon kita yang sama pada saat kita melakukan backup ya Jadi Nomor yang kita masukin harus sama dengan nomor yang kita masukin saat backup tadi Oke Sudah kita masukin nomornya Kita tekan tanda mana Kirim Kita tunggu SMS masuk Nah SMS sudah masuk Langsung kita klik saja dari sini Atau kita klik secara manual Kita masukin dengan secara manual bisa 014498 Langsung otomatis Memuat Terdeteksi nih Ada cadangan sebesar 3,5 MB jam 8.51 Langsung kita pulihkan saja Jadi saat melakukan restore ini Pastikan di iCloud kamu itu iCloud drive-nya on Kita masukin dengan tanda mana Pilih OK Pilih OK lagi Ijinkan Dan kita lihat obrolan kita masih ada Oh ini dia Obrolan kita masih ada dan tidak hilang Karena kita sudah backupnya dan restore kembali Sama dengan tadi saat sebelum dihapus Oke sekarang kita mencoba menggunakan Handphone Android Ini kita tutup dulu Oke Android Android kita mana lainnya Ini dia Nilainya Kita klik lainnya Kita buka Disini ada chattingan Sama ya Kita tadi Atau kita buat chattingan baru nih Kita ngobrol ke orang lain Kita misalnya buka Mabel Kita tes aja yang atas doang Tes Terus kita kirim gambar Misalnya gambarnya Ini deh Oke kita kirim ini Ini juga udah ada Ada dua Berarti ada dua chattingan disini Abel dan Andi Boan Lalu kita lakukan pencadangan Kita buka lainnya Kita masuk ke home Lalu kita pilih tanda pengaturan disini Lalu kita pilih chat Habis itu disini ada Pampilan menu kita cogini semuanya Kita pilih ini dia Backup and restore chat history Kita klik Pastikan disini Harus ada account kamu Google Account Google kamu Disini kamu bisa Nambahin account baru Atau pakai account yang kamu mau Jadi kamu mau membackup Obrolan chat Obrolan chat ini Ke Google account yang mana Ke Google account yang ini Atau ini nih Atau kamu bisa nambahin Account Google yang baru Ya ini saya contohkan Menggunakan account Google saya yang ini Kita pilih OK Oke Lalu kita lakukan backup Kita tunggu backupnya Pencadangannya Ini udah ada pemberitahun langsung Your chat history was safely backup Oke Berarti backupnya udah disimpan Sekarang kita lakukan Penghapusan aplikasinya Kita hapus aplikasinya Uninstall Oke Sekarang kita install ulang Line Install ulang ya Install Kita tunggu proses install Sampai selesai Ya ini proses install Line selesai Kita langsung buka aja Open Nah ini langsung kita pilih login Login with phone number Jadi nomor handphone yang ada disini Atau nomor handphone kamu Yang tidak ada disini pun bisa Kamu tinggal masukin nomornya Kita login Pilih continue Pilih allow Dia langsung akan mendeteksi Nomor handphone yang Ada di handphone ini Jadi nomor handphone yang ada di android ini Ini nomornya Langsung terdeteksi oleh si aplikasi lain Memang ini yang kita backup tadi Jadi sebelum kita hapus aplikasinya Memang Line ini Teregistrasi dengan nomor telepon ini Langsung kita pilih aja Kita pilih ok Kita tunggu sms code nya Dia langsung masuk Masuk otomatis Dan disini kita ada pilihan Pilih google account yang mana Kita allow Kita mau restore chat Tadi kan pakai account yang di atasnya Ini kita langsung pilih Klik Kita pilih ok Sudah terdeteksi Ada 49,15 kb Jam 8 hari ini Kita langsung pilih aja Restore chat history Jangan kamu pilih skip for now Karena kamu sekali skip for now Jatikan kamu akan hilang Obrolan kamu akan hilang Kita langsung pilih Restore chat history Selesai Langsung pilih ok Pilih next Pilih continue Sudah selesai Langsung kita pilih chat Benarkah chattingan kita tidak hilang Ya Chattingan kita masih ada Disini juga Masih ada Dan tidak hilang Kuncinya Kamu harus mempunyai Account google Untuk menyimpan Atau membackup Obrolan kamu Di android Demikian tips dari saya Semoga berguna Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalam